Sampai jumpa di video selanjutnya. Melalui kantor perwakilan Sibolga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi atas terselenggarannya kejahatan Toba Jauh-Jauh Festival 2022 sebagai flagship event. Toba Jauh-Jauh Festival ini diharapkan turut mendukung program-program pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional, seperti Gernas Bangka Buatan Indonesia, Di Indonesia Aja, G20 Indonesia 2022, dan Karya Kreatif Indonesia. Khususnya di kawasan destinasi super prioritas Tanau Toba, melalui upaya menangkat potensi ulos, utaraja, dan desa wisata, serta kuliner Kopi Samosir. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Toba Jauh-Jauh Festival, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, puji syukur keadaan Tuhan yang mahesa kejahatan Toba Jauh-Jauh Festival 2022, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Dan pada kesempatan kali ini, saya atas nama pemerintahan Kabupaten Samosir, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang sudah melakukan kegiatan pada pagi yang cerah ini. Event kali ini bertajuk Toba Jauh-Jauh Festival 2022, yang dilaksanakan tadi secara hybrid, selama dua hari. Hari ini dan juga besok, tentu dari judulnya saja ini sangat menarik ya. Sangat menarik, Toba Jauh-Jauh, sangat mencirikaskan batak. Toba Jauh-Jauh berarti artinya memanggil. Untuk itu, saya berharap agar kita terpanggil, khusus untuk masyarakat Kabupaten Samosir, untuk lebih proaktif lagi dalam berkreasi, berinovasi, melestarikan dan memanfaatkan warisan leluhur kita untuk peningkatan perekonomian. Festival ini memanggil seluruh elemen masyarakat, khusus kepariwisataan, yaitu para kedemisi, perusahaan, komunitas, pemerintah, dan media. Semua bergandengan tangan, memanfaatkan kekayaan budaya untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menunggu kembangkan gerakan cinta budaya bagi generasi muda. Dan ulos adalah salah satu hasil karya budaya yang telah mendunia dan telah diusulkan sebagai salah satu intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Sekiranya ini acara yang sangat penting, tentu kita berharap apa yang menjadi tujuan kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Antara lain adalah untuk memajukan potensi wisata, destinasi wisata Danau Toba. Mengoptimalisasi potensi UMKM lokal yang di ujungnya kemudian menghasilkan revisa. Bukan secara hibrin, setelah tahun lalu dilakukan secara virtual, senang rasanya kita bisa ikut langsung merasakan suasana kehidupan dan kenyamanan dan keindahan di pinggir Danau Toba. Tentu kita sangat berharap bahwa kegiatan ini bisa memicu, meski skalanya tidak terlalu besar, tapi bisa memicu peningkatan kapasitas UMKM di wilayah Sumatera Utara dan sangat khusus di Kabupaten Soposir ini. 3, 2, 1 Dengan demikian, mata Bomba Jojo Festival 2022 Resmi Dibuka Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling berian untuk kita semua yang sudah hadir? Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk penyerahan bokap bersama gerangan tanam bersama komoditas cahaya merah di Kabupaten Soposir. Bapak, silakan luar biasa sekali Pak Bupati untuk yang pertama adalah bantuan sarana-prasarana galeri ulos dan coffee shop di Huta Raja yang diterima oleh badan usaha milik desa wisata, lupan, suhi-suhi, perluan. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan pembangunan tourism information sehat-lupan hujung yang diterima oleh badan usaha milik desa Hariara Pohat. Kami persiapkan kepada Bapak Bukirawan. Dan berikutnya adalah bantuan pembangunan rumah produksi Anda Liman yang akan diterima oleh Pusat Kediatan Belajar Masyarakat atau PKBM Unity. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi lebih beria Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menonton! Demikian Kominfo Samosir melaporkan. Terima kasih telah menonton!